Terima kasih telah menonton Namun upaya pemerintah tidak direspon oleh pihak Dinsos Hingga akhirnya pemerintah mengambil langkah tegas untuk membubarkan Dinsos untuk satu bulan ke depan Dan kami diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan, kata Kapolres Tangerang dalam keterangan yang diterima media Ia mengatakan Dinsos tersebut terpaksa ditindak karena tidak mematuhi dan tidak mendengarkan apa yang suarakan oleh rakyat dan warganet Meskipun sudah petugas telah menyampaikan informasi sebelumnya Saat melihat Dinsos tidak mendengarkan, lanjutnya, maka petugas berhak langsung memasang garis polisi di angkringan tersebut Jadi tempat itu dipasang polis lain Kantor Dinsos akan diberikan pembinaan, agar menaati aturan pemerintah terkait hal asuh dan tidak sewenang-menang kepada masyarakat kecil termasuk kepada Teh Novianti, tegasnya Sikap dinas sosial, Dinsos, kota Tangerang kepada YouTuber Pratiwi Novianti menjadi sorotan Bahkan tak tanggung-tanggung sikap dinas sosial Tangerang mengundang komentar pedas hingga akhirnya Hotman Paris Hutapea dan artis papan atas Rafi Ahmad Sang Sultan Andara memutuskan untuk turun tang An membantu sang YouTube berpratiwi Novianti Pengacara kondang Hotman Paris dan artis papan atas Rafi Ahmad Sang Sultan Andara juga ikut andil menyuarakan dan membela sang YouTube berpratiwi Novianti Rafi Ahmad dan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengecam dan bakal memberikan sangsi kepada pihak Dinsos Tangerang jika tidak memberikan hak asuh kepada Pratiwi Novianti Sebagai pengacara kondang Hotman Paris Hutapea membela dan mendukung tindakan Pratiwi Novianti YouTuber yang kerap melakukan aksi sosial khusus anak terlantar dan orang dalam gangguan jiwa, ODGJ, terlibat perkara dengan Dinsos Kota Tangerang Sebab pihak Dinsos Kota Tangerang menjemput secara paksa anak asuh Pratiwi Novianti Penjemputan tersebut dilakukan lantaran Pratiwi Novianti disebut tak memiliki perizinan hak anak asuh Sontak momen penjemputan anak asuh Pratiwi Novianti viral di media sosial Tampak Pratiwi Novianti mengamuk hingga menangis ketika tahu anak asuhnya diambil pihak Dinsos Sikap Dinsos tersebut lantas membuat Pratiwi Novianti geram dan menguak polemik ke media sosial Ia mencoba memperjuangkan anak asuhnya yang sudah diambil pihak Dinsos Tak tanggung-tanggung sang pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan artis papan atas Raffi Ahmad memberikan dukungan penuh kepada Pratiwi Novianti atas hak asuhnya Hal itu pun disoroti Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara kondang langsung turun tangan di kantor Dinsos Tangerang Tak hanya dari pengacara Hotman Paris Hutapea dan Raffi Ahmad Dukungan penuh juga datang dari Lita Gading selaku koordinator psikolog untuk panti di DKI Jakarta menyayangkan sikap Dinsos Kota Tangerang Menurut Lita Gading, Dinsos Kota Tangerang seharusnya terbuka atas tindakan yang dilakukan Pratiwi Novianti Lita Gading mendukung perbuatan Pratiwi Novianti yang tulus menampung bayi-bayi dari ibu yang ODGJ Hal itu pun disoroti Lita Gading selaku psikolog yang berkecimpung di Dinsos Selaku koordinator psikolog untuk panti di DKI Jakarta menyayangkan sikap Dinsos Kota Tangerang Menurut Lita Gading, Dinsos Kota Tangerang seharusnya terbuka atas tindakan yang dilakukan Pratiwi Novianti Lita Gading mendukung perbuatan Pratiwi Novianti yang tulus menampung bayi-bayi dari ibu yang ODGJ Jika ada seseorang yang berusaha baik untuk memelihara, menampung orang-orang atau wanita yang terintimidasi Ujar Lita Gading dikutip sripoku.com dari TikToknya, Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023 Sehingga ia memberikan satu kebahagiaan, sehingga mendidik dan memelihara anak yatim di sana Itu bagus banget, imbunya Lantas Lita Gading mempertanyakan alasan dari pihak Dinsos Kota Tangerang Ia pun menyindir fasilitas Dinsos Kota Tangerang yang dianggap tidak mempunyai dana untuk tenaga ahli Sekarang alasan Dinsos untuk mengambil itu apa? Emang di sana ada dokter dan psikolognya, tegasnya Soalnya beberapa tahun belakang yang saya tahu sudah tidak ada uang untuk tenaga ahli di sana, lanjutnya Bagi Lita Gading, Dinsos Kota Tangerang sepatutnya bisa bekerja sama dengan Pratiwi Novianti Bukan melakukan tindakan penjemputan paksa dan mengambil anak asuh Pratiwi Novianti Sekarang kalau ada orang yang baik hati memelihara mereka, kenapa gak bekerja sama aja, ungkapnya Masalah Youtube Pratiwi Novianti dengan pihak Dina Sosial, Dinsos Kota Tangerang belum usai Pratiwi Novianti meminta pihak Dinsos mengembalikan anak asuhnya Polemik antara Pratiwi Novianti dengan Dinsos Kota Tangerang belum menemukan titik terang Sebagai ibu asuh yang sudah merawat bayi sejak dalam kandungan, Pratiwi Novianti tak terima anaknya diambil pihak Dinsos Ia memperjuangkan untuk bisa mendapatkan anak-anaknya kembali Melalui unggahan di Instagram, Pratiwi Novianti menguat isi hatinya Ungkapan mendalam atas kenyataan yang sulit untuk diterimanya Dalam video tersebut, Pratiwi Novianti memohon kepada pihak Dinsos Kota Tangerang untuk mengembalikan anaknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!